Nyo semuanya, nama Sena Nekoyama Sena, virtual youtuber Indonesia dari UMI Live. Di video kali ini, Sena akan mengajarkan kalian bagaimana caranya mengakses reward di traktir. Sena, Sena, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reward? Nah, reward adalah kumpulan konten eksklusif yang dibuat oleh kreator untuk orang-orang yang sudah memberikan dukungan atau traktiran. Jadi, kalian bisa mendapatkan berbagai hal menarik dari kreator favorit kalian. Mulai dari artikel, novel, e-book, komik, foto, video, dan berbagai macam tipik konten lainnya. Ada beberapa ketentuan dari rewards, yaitu 1. Rewards dikelompokkan berdasarkan harga atau unit traktir yang telah ditentukan oleh si kreator. 2. Semua konten eksklusif tergabung dalam satu kelompok harga yang sama Dan dapat diklaim seluruhnya oleh supporter aktif yang memiliki akumulasi unit aktif yang sama jumlahnya Ataupun berjumlah lebih besar dari harga tersebut. 3. Rewards hanya bisa diakses selama 30 hari sejak supporter memberikan dukungan. 4. Ada beberapa rewards yang bersifat hanya monthly eksklusif. Untuk rewards yang ini, supporter dipatasi aksesnya hanya untuk bulan tersebut saja. 5. Liatur bisa memasang harga 0 unit. Maka, rewards tersebut bisa diklaim oleh semua orang tanpa syarat apapun. Supporter hanya perlu membuat akun dan login di traktir. Nah, kalian pasti penasaran kan? Gimana sih caranya mengakses rewards ini? Gampang banget caranya. Pertama, kalian buka halaman kreator favorit kalian. Misalnya, kalau kalian suka dengan Nikoyama Senna, kalian buka halamannya di traktir. Lalu, klik tombol rewards yang ada di halaman tersebut. Pastikan kalau kamu sudah memberikan jumlah dukungan yang sesuai dengan jumlah unitnya ya, guys. Kalau sudah, selamat! Kamu bisa menikmati kontennya selama 30 hari. Untuk memberikan dukungan, kalian tidak wajib memiliki akun traktir ya, guys. Kalian juga dapat memberikan dukungan menggunakan akun email kalian. Tapi, kalau kalian ingin mengakses rewards-nya, kalian harus memiliki akun traktir terlebih dahulu ya, guys. Nah, itulah cara untuk mengakses rewards di traktir. Saya hanya harap video ini dapat bermanfaat ya untuk kalian, para konten kreator, dan para supporter yang berada di luar sana. Dan, jangan lupa juga untuk terus mendukung kreator-kreator favoritmu ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Bye-bye-nya! Dadah! Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.